Intro Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang diajukan Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan lafat Allahumma inna nas'alukah Salamatan Fiddini Namun ada pula yang mengatakan dengan Fiddinina Manakah yang benar? Fokus kita di dalam pertanyaan ini adalah pada lafat Fiddini dan Fiddinina Untuk yang pertama yaitu Fiddini Maka ini adalah asal daripada lafat doa yang seringkali kita baca Yaitu Allahumma inna nas'alukah Salamatan Fiddini Allahumma ya Allah Inna sesungguhnya kami Nas'alukah ialah memohon siapa kami Kakepadamu Salamatan kepada keselamatan Fiddini di dalam agama Selanjutnya untuk lafat Fiddinina Selanjutnya untuk lafat Fiddinina Apakah ini juga benar? Jadi manakala kita mengatakan Allahumma inna nas'alukah Salamatan Fiddinina Ini apakah juga dianggap benar? Kita bahas satu persatu Yang pertama Fiddini Ya Allah kami memohon kepadamu Keselamatan Fiddini dalam agama Pada lafat Ad-Din Di sini terdapat Al Dan Al yang ada pada lafat Ad-Din ini Namanya adalah Al-Lil-Ahdi Ad-Dihni Al-Lil-Ahdi Ad-Dihni Apakah itu? Al-Lil-Ahdi Ad-Dihni itu adalah Al yang menunjukkan Bahwa lafat yang terdapat Al tersebut Maknanya atau maksudnya telah dapat difahamin Sekalipun sebelumnya tidak disebutkan Jadi ketika kita mengatakan Ya Allah berilah keselamatan Kepada kami dalam agama Agama apa yang dimaksud di sini? Yang jelas agamanya adalah agama Islam Jadi kata-kata Islam Ini tidak disebutkan sebelumnya Tapi kita sudah memahamin Bahwa yang dimaksud dengan Ad-Din di sini adalah Agama Islam Contoh yang lain Ketika kita mengatakan Solu Al-Nabi Selalu hendalah membaca solawat siapa kalian Al-Nabi kepada Nabi Kita perhatikan lafat An-Nabi Pada lafat ini terdapat Al Dan Al tersebut adalah Al-Lil-Ahdi Ad-Dihni Artinya Maksud daripada lafat yang di sana terdapat Al Itu telah dapat difahamin Sekalipun tidak ada penyebutan sebelumnya Jadi yang dimaksud dengan An-Nabi di sini adalah Nabi Muhammad Sekalipun lafat Muhammad di sini tidak disebutkan sebelumnya Jadi bersolawatlah kalian ala Nabi kepada Nabi Muhammad Ini yang dimaksud dengan Al-Lil-Ahdi Ad-Dihni Sama halnya ketika kita mengatakan bahwa Aku mau pergi ke sekolah Tanpa menyebutkan sekolah apa yang dimaksudkan Jadi manakala kita tulis dengan menggunakan bahasa Arab adalah Aku pergi ke sekolah Pada lafat Al-Madrosa di sini terdapat Al Maksud daripada Madrasah di sini telah dapat difahamin Katakanlah aku ini belajar di sekolah Nurut Taqwa Maka yang dimaksud dengan sekolah di sini adalah sekolah Taqwa Sekalipun tidak menyebutkan Nurut Taqwa Cukup diwakilin dengan adanya Al ini Ini yang dimaksud dengan Fit-Dihni Dalam agama Jadi agama di sini yang dimaksudkan adalah agama Islam Sekalipun lafat Islam ini tidak disebutkan Manakala sebelumnya sudah disebutkan Kemudian diwakilin dengan Al Maka Al tersebut tidak lagi disebut dengan Al-Lil-Ahdi Dihni Melainkan nantinya akan disebut dengan Al-Lil-Ahdi Dihri Contohnya seperti ketika kita mengatakan Ilmun Nahwi Muhimmun Ilmun Nahwi ada pun ilmun Nahwi itu Muhimmun ialah penting Kemudian kita lanjutkan Faqih Al-Ilma Faqih Al-Ilma Maka hendaklah memahamin dan memperdalam siapa kamu Al-Ilma kepada ilmu itu Di sini kita perhatikan lafat Al-Ilma Pada lafat ini terdapat Al Dan Al yang ada pada lafat Al-Ilma ini disebut dengan Al-Lil-Ahdi Dihri Kenapa? Karena maksud daripada lafat yang ada Al-Nya di sini Dapat dipahamin karena sebelumnya telah disebutkan Jadi sebelumnya di sini disebutkan Bahwa ilmun Nahwi itu adalah suatu hal yang penting Maka pelajarilah ilmu itu Yang dimaksud dengan ilmu itu Itu adalah ilmun Nahwi Sekalipun lafat Al-Nahu di sini tidak disebutkan Karena memang sebelumnya sudah disebutkan Jadi ini bedanya Lil'ahdi Dihni dengan Lil'ahdi Dikri Untuk lafat Fidhini ini adalah Lil'ahdi Dihni Karena memang Al-Islam yang menjadi maksud daripada agama ini Tidak disebutkan sebelumnya Selanjutnya untuk lafat Fidhininah Allahumma inna nas'aluka selamatan Fidhininah Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan Fidhininah Dalam agama kita atau agama kami Yang dimaksud dengan agama kami di sini Juga sama maksudnya dengan Fidhini Yaitu agama Islam Jadi pengucapan Allahumma inna nas'aluka selamatan Fidhini Dengan Fidhininah Itu sama Tidak ada yang berbeda maksudnya Secara lafat semuanya sama-sama dibenarkan di dalam kaedah Dimana untuk lafat Fidhininah Ini adalah susunan idhofah Dimana Dinun itu adalah muthofnya Sementara muthof ilahnya berupa Bomerna Lain lagi manakala kita mengatakan Fidhininah Dengan menambah Al yang ada pada lafat Dinah Maka susunan ini adalah susunan yang keliru Kenapa? Karena lafat Ad-Din yang posisinya sebagai muthof Ini seharusnya tidak boleh ada al Jadi manakala dikatakan Fidhininah Maka itu salah Yang benar adalah Fidhininah Pertanyaan selanjutnya adalah Terdapat pada lafat Fokus daripada pertanyaan tersebut ada pada lafat Anah Apakah kedudukan daripada Bomer Anah ini? Untuk Bomer Anah di dalam susunan ini Kedudukannya bisa tiga Yang pertama Lafat Anah ini boleh berkedudukan sebagai Taukit Lafdi Dimana bentuk daripada Taukit Lafdi tersebut adalah Dengan mengulang-ulang lafat yang ditaukidi Disini kita perhatikan Inani sesungguhnya aku Terdapat yak mutakalim Yang bermakna aku atau saya Keberadaan daripada Anah Ini untuk memberikan penguatan makna Terhadap yak mutakalim yang ada pada lafat Inani Jadi sesungguhnya aku Anah aku Allahu iyalah Allah Ini kedudukan yang pertama Kemudian yang kedua Boleh pula kita menganggap Bahwa status daripada Anah disini adalah Sebagai Bomer Fasol Yaitu keberadaannya sebagai pemisah Antara muktadak dan khobar Pada lafat Inani ini terdapat yak mutakalim Dimana yak mutakalim Sebelum dimasukin oleh Inna Ini pada asalnya berkedudukan sebagai muktadak Jadi Anah Allahu Anah adapun saya Allahu iyalah Allah Kemudian diberi lafat Anah Ini sebagai pemisah Antara keberadaan muktadak Dengan khobar Sama halnya ketika kita mengatakan Khalidun Hua Najihun Khalidun adapun kholid Hua dia kholid Najihun iyalah orang yang sukses Disini terdapat Hua Dimana keberadaan Hua ini Memisah antara muktadak dan khobar Bomer Hua inilah yang disebut dengan Bomer Fasol Seperti juga yang terdapat di dalam kitab Jurnia Yaitu susunan lafat Al-Kalamu Al-Kalamu Al-Lafdu Dan seterusnya Al-Kalamu adapun kalam Hua dia kalam Al-Lafdu iyalah lafat dan seterusnya Jadi Lafat Al-Kalam berkedudukan sebagai muktadak Sementara al-Lafdu ini adalah khobar Dan diantara muktadak dan khobar Ini dipisah dengan Domer Dan Domer ini disebut dengan Domer Fasol Untuk pembahasan tentang Domer Fasol secara rinci Akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya Kemudian Boleh pula kita jadikan Domer Ana di dalam susunan ini Berkedudukan Sebagai Muktadak Jadi boleh pula kita mengatakan Inna ni sesungguhnya aku Ana Adapun aku Allahu iyalah Allah La ilaha illallah fa'budni Jadi Inna ini adalah amil nawasi Dimana amil nawasi ini nantinya akan menasopkan kepada isimnya Dan merupakan kepada khobarnya Isim daripada inna ini adalah yak mutakalim Sementara khobar daripada inna ini adalah jumlah ismiya Jadi khobarnya adalah jumlah ismiya yang terdiri dari susunan muktadak dan khobar Jadi lafad Allah ini adalah khobar bagi lafad ana Bukan khobar bagi lafad inna Berbeda halnya manakala kita jadikan ana itu menjadi taukit labdi atau sebagai Domer Fasol Dimana lafad Allah ini statusnya sebagai khobar daripada inna Jadi untuk ana yang kita jadikan sebagai muktadak Maka lafad Allah ini kedudukannya sebagai khobar daripada ana Dan bukan khobar bagi lafad inna Khobar daripada inna ini adalah jumlah ismiya Demikianlah beberapa pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada Untuk pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang lain Akan kita bahas pada pembahasan berikutnya Silahkan dipelajarin dengan seksama Dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya 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 Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya